Setelah lama diam, kini BRIP KRR memutuskan untuk buka suara dan menyerang balik Verdi Sambu. Sang kuasa hukum, Erman Umar mengungkap kondisi terkini BRIP KRR pasca memutuskan untuk melawan balik Verdi Sambu. BRIP KRR mengaku tidak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Hal inilah yang juga menjadi dasar BRIP KRR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Erman Umar pun mengatakan BRIP KRR kini telah putus asa dengan karirnya di kepolisian. Ia juga menyesali semua yang terjadi padanya serta hanya bisa pasrah. BRIP KRR hanya berharap perkara yang sedang ia hadapi berjalan dengan baik. Diketahui kini BRIP KRR telah berani melawan balik Verdi Sambu dengan berbicara jujur soal semua kejadian di Magelang. Hal ini terjadi setelah BRIP KRR bertemu dengan keluarganya. BRIP KRR mengaku mulai tersentuh hatinya setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Hingga kini kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Sudah ada lima tersangka dalam kasus ini yakni Verdi Sambu, Putri Candrawati, Paradae, BRIP KRR, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu juga ada tersangka lain terkait kasus ini akibat melakukan obstruction of justice termasuk Verdi Sambu.